Bagusnya seorang ibu tuh harusnya gak hanya sebagai ibu ya, tapi bisa sebagai temenan. Saya lihat itu ada di Giselle dan itu luar biasa. Belum lama nih Gempi, udah berusia 7 tahun nih. Bagi om gimana? Ya luar biasa ya, makin pinter. Itu luar biasa dia. Dan sepil dikit, Mas Dini Siregar tadi katanya, Gempi bisa gak diajak main. Ya untuk mungkin proyek-proyek berikutnya gak tau. Apa akan ngelobby Mas Gading untuk gitu? Loh kalau saya ngelobby, saya minta bayaran juga dong. Mungkin Mas Dini Siregarnya langsung. Tapi Gempi karena sepinter itu, bahkan mungkin sutradara juga udah mikir untuk ngayar Gempi. Karena dia cantik, pinter dan lucu banget emang. Melihat di usia yang 7 tahun sekarang, gimana perkembangan tuh? Ya dan baik banget kan, empatinya juga luar biasa. Jadi dia tuh emang anaknya tuh gak bisa melihat orang susah gitu. Apalagi sama yang jaga gitu. Karena itu kadang-kadang kita gak bisa jelasin tapi ngelihat ini anak sih luar biasa nih gedenya. Gedenya juga bakal bisa jadi ke entertainment banget ya? Ini aja udah mau di hire nih, gak tau nih. Masa dari umur sih gini? Enggak ya kan? Kalau udah bisa kenapa? Isu dengan Kak Rapan mungkin diisukan kembali dengan Michelle Kak Gading? Oh enggak. Setuju gak nih? Setuju apa enggak? Mungkin menanggepannya. Mungkin banyak netizen melihat mereka walaupun sudah pisah tapi kembali akrab nih. Kembali bersama untuk Gempi kemarin. Oh kalau Gading emang gitu orangnya. Jadi dia emang kita tau sendiri lah dari awal dia emang sama Wijin aja baik-baik aja kan. Jadi kayak dia emang orangnya gitu. Cuman kalau kembali saya rasa enggak. Kalau kembali saya rasa enggak. Cuman kalau keakraban demi Gempi dia ngelakuin apa aja sih? Dia ngelakuin apa aja. Kalau pribadi ditanya kalau setuju atau enggak kembali gimana sih? Kalau saya ngikut Gading aja. Terserah Gading, Gading punya kehidupannya. Jadi misalkan-misalkan kalaupun dia emang gitu. Cuman kalau setau saya sih enggak. Karena kalau Gading emang orangnya enggak bisa bermusuhan. Dia emang enggak bisa bermusuhan. Apalagi dia tuh mamanya Gempi. Maksudnya emang sifatnya Gempi itu nurun dari Mas Gading juga ya? Iya, iya, iya. Dia emang luar biasa sih. Tapi Gading sendiri banyak ngobrol sih. Enggak sih mungkin? Kalau Gading banyak ngobrol apa? Oh sering-sering. Kita baru kemarin baru janjian. Jadi kebetulan dia nanya Gip lagi dimana. Waduh gue lagi mau proses syuting nih untuk film. Jadi enggak bisa. Sampai saya nanya, Oke deh kalau nggak pergi tapi nginep di rumahnya Bos Ding aja gimana? Terus dia ternyata dia bilang, Ah gue lagi jaga Gempi nanti aja ya. Jadi emang. Sharing-sharing soal Gempi gitu. Iya, iya. Kalau sharing-sharing saya suka keceplosan jadinya menganjangan. Atau pacar barunya Gading nggak? Aduh. Aduh. Kalau itu saya gerang-gerang. Jadi dunia entertain atau? Enggak. 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 Kalau dari dunia entertain sih. Kalau soal Gempi mungkin ada curat-curat nggak sih? Ya cerita-cerita Gempi udah kayak gini kayak gini. Oh udah enggak. Kalau soal Gempi biasanya kita tau sendiri bahwa Gempi prestasinya gitu luar biasa sih. Dia pinter banget. Dia paling ngasih unjuk video-video. Kalau Gempi kayaknya video-videonya juga orang-orang udah tau ya. Sangram juga. Menjadi temen curat juga buat mamanya juga ngeliat sekarang. Ibaratnya kayak Gempi dengan Gisa tuh kayak adik kakak. Ya itu luar biasa deh. Itu gimana sih ngeliatnya? Ya seneng sih kalau ngeliat keakrapan gitu. Bagusnya seorang ibu tuh harusnya nggak hanya sebagai ibu ya. Tapi bisa sebagai temen. Dan saya liat itu ada di Gisel dan itu luar biasa. Dan itu support terus sih kalau kayak gitu. Jadi sudah berapa lama nih Kak Gading bukan yang dari dunia entertainment itu? Kenapa? Sudah berapa lama nih? Oh enggak. Kalau Gading saya nggak tau. Cuman setau saya dia kalau mau cari cewek baru dia nggak akan ambil ebu. Pokoknya seada-adanya nyong gitu ya. Iya. Seada-adanya nyong ya enggak. Kenapa nggak mau dari dunia entertainment? Kenapa kan aku ngasih punya trauma? Enggak. Itu saran dari papa sih. Jadi kalau saran dari papa gini. Karena kalau dari dunia entertainment. Cuman biasanya sibuknya kan nggak terkendali gitu ya. Shooting bisa sampai pagi atau apa. Jadi jarak ketemunya akan sulit gitu. Tapi kalau misalkan dengan orang yang punya jam kerja tetap. Akan ngerti lah. Jadi akan lebih sering ketemu. Akan gampang. Akan lebih mudah untuk berjalan. Ya kemarin Gendika orang kakutu juga ya. Eee. 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 Saya bingung kalau ngasih anak Sultan gimana kakak tohnya. Jadi saya kasih doa dan eee. Eee. Saya langsung ngasih ucapan langsung ke GMP. Dan. Eee. 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 makin sayang sama papa mama terus saya bilang takut akan Tuhan dan juga dikembangkan keluarga aku udah bilang kayak gitu terima kasih